Iya sangat menarik sebenarnya kalau kita coba membedahnya satu persatu ya Bram ya. Apa yang menjadi sentimen untuk geraknya indeks harga saham gabungan, kemudian perjalanannya seperti apa. Dan kita coba update pergerakan mingguannya di mana tidak terbaca trennya. Karena dari hijau di hari Senin selasakan merah begitu ya Rabu-Kamis hijau ini sekarang ditutup merah lagi ya. Jadi trennya tidak terlalu terbaca mulai masuk bulan Agustus ini gitu ya. Kayaknya membentuk tren sendiri ini. Seperti apa kalau kita mulai dari IHS gini Bram? Oke baik Maria. Andai mengamati secara pergerakannya yang Maria sampaikan tadi. Seperti ISG sudah terbukti cukup galau begitu ya di pekan ini. Kadang berada di zona merah, kadang juga rally-nya ada di zona penguatan. Sebetulnya andai kita melihat dan juga melihat tren pergerakannya di hari ini. Indeks harga saham gabungan atau ISG hanya sebentar sekali Maria. Berada di zona penguatan di awal perdagangan, lalu lebih sering berada di zona pelemahannya. Bahkan cukup dalam tadi untuk lowest levelnya di 6.865. Namun bisa mengurangi koreksinya dan ditutup hanya terkoreksi 0,19%. Yang mana juga ini dipenuhi dengan tekanan begitu ya. Dari baik dari mancanegara ataupun dari domestik. Sebetulnya andai kita melihat atau kita bandingkan nilai turnover atau nilai transaksi hari ini dengan kemarin. Tentunya masih jauh lebih besar kemarin. Tapi juga perlu dicermati Maria. Untuk nilai turnover kemarin juga lebih cenderung untuk transaksi jual. Bukan transaksi beli karena kalau kita lihat juga ternyata indeks harga saham gabungan atau ISG tidak terlalu banyak untuk penguatannya. Atau berada di tutup penguatan di angka 0,26% saja. Lalu andai kita perhatikan lagi tadi betul sekali Maria untuk saham-saham yang mana juga melemah dan juga menguat. Hanya beda tipis saja tapi memang tidak bisa dipungkiri. Untuk yang melemah ini adalah saham-saham big caps. Yang mana juga dapat berkontribusi cukup dalam bagi pergerakan ISG di hari ini. Tentunya kita lihat juga bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan di pekan depan. Apakah memang masih sama saja. Karena kalau kita lihat di bulan Agustus ini nampaknya lebih banyak tekanan. Ketimbang bulan Juli lalu yang lebih banyak penguatannya untuk indeks harga saham gabungan. Padahal ini adalah bulan kemerdekaan untuk Indonesia ya. Investor-investor dalam negeri harusnya lebih banyak merayakannya dengan mengakumulasi. Tapi kita akan lihat nanti seperti apa. Karena kalau kita lihat dari sentimen utama di luar negeri ini masih cukup banyak ya. Sebenarnya sentimen-sentimen apa sih yang cukup menjadi kekhawatirannya investor nih Bram dalam perdagangan hari ini khususnya. Ya tentunya semua mata masih banyak tertuju di Amerika Serikat begitu ya. Karena kalau kita perhatikan para investor baik di investor domestik maupun mancanegara. Ini melihatnya juga bagaimana pergerakan tingkat inflasi di Amerika Serikat. Yang mana setelah diekspektasikan akan menurun ternyata naik nih Maria. 3,2% secara tahunan menurut indeks dari CPI mereka. Tapi kalau kita perhatikan juga inflasi inti sebetulnya turun sedikit di 4,7% secara tahunan. Hal-hal seperti inilah yang mana juga dinantikan oleh pasar. Sebetulnya bagaimana nantinya refleksinya terhadap kebijakan The Vet. Yang mana juga diprediksi dan berpeluang untuk menaikkan suku bunga acuannya lagi di bulan September nanti. Memang untuk harapannya bagi para pelaku pasar ini The Vet akan bisa menahan terlebih dahulu atau menahan sejenak untuk menaikkan suku bunga acuannya. Tapi nampaknya dengan data-data yang ada dan juga disajikan seperti ini. Tentunya kita lihat bersama begitu apakah memang nanti The Vet cenderung masih menahan atau justru masih ada berpeluang menaikkan 25 basis point lagi Maria di bulan September nanti. Dan kalau kita lihat juga dan kita amati data lainnya terkait klaim pengangguran yang mana juga melonjak sebanyak 248 ribu klaim di Amerika Serikat. Sebetulnya dengan angka meningkatnya, angka pengangguran ini juga menjadi hal yang positif begitu ya. Karena memang ini juga berkaitan dengan tingkat inflasi. Tapi andai kita kaitan lagi dengan tingkat inflasi yang ada, walaupun dengan data klaim pengangguran yang rendah tingkat inflasi Amerika Serikat masih cukup tinggi. Hal-hal seperti inilah yang mana juga sebetulnya plus minus begitu ya di saat penganggurannya meredah tingkat inflasi tentunya masih cukup memanas. Sehingga memang The Vet juga masih memerlukan untuk pertimbangan yang lebih matang bagaimana nanti kebijakan di bulan September nanti akankah masih menaikkan suku bunga acuannya ataukah masih bisa atau masih ada peluang untuk menahan suku bunga acuannya. Atau kalau kita perhatikan bersama ini juga berbagai polling juga terjadi begitu ya. Yang mana hingga hari ini atau sejauh ini masih banyak polling yang mengatakan The Vet masih berpeluang menahan suku bunga acuannya. Kita nantikan saja seperti apa nantinya kebijakan The Vet di bulan September nanti, Maria. Memang selalu bikin galau ya The Vet ya. Karena juga ini inflasi di Amerika Serikat kan memang cukup unpredictable. Tadinya semua amunisi kenaikan suku bunga sudah dianggap tampaknya bisa menurut ekspektasi ini dirilis inflasi saat ini. Tapi ternyata masih belum, masih di 3,2 persen kayaknya harus mengatur strategi lagi. Kemudian mereka sempat juga kita dengar bahwa The Vet akan mulai melemah, mulai dovish, mulai tidak terlalu agresif. Tapi kayaknya kalau seperti ini datanya begitu ya jauh dari target mereka mulai lagi atur nih ya. Tampaknya kita yang harus mulai mencari strategi baru ya menghadapi isu-isu terkait mengenai kenaikan suku bunga di Amerika Serikat ya. Mungkin kalau kita mencari strategi baru mungkin sambil melihat sektor-sektor yang menarik untuk diperhatikan. Ini kayaknya penting nih Bram. Nah untuk di hari ini saja kita mengerucutkan begitu ya untuk saham atau sektor yang menarik di hari ini ternyata ada di sektor konstruksi Maria. Yang mana Maria juga pastinya dengar dan investor juga pastinya dengar terkait apa saja sentimen negatif yang berada di emiten-emiten konstruksi kita. Salah satunya adalah terkait hutangnya yang menggunung. Bahkan andai kita lihat begitu ya di hari ini ternyata sedikit menghiraukan emiten-emiten yang mana tergabung dalam emiten konstruksi ini terhadap sentimen negatif di dalamnya. Kalau kita perhatikan BUMN Karya begitu ya atau di sini pada hari ini menguat cukup signifikan dari Wijaya Karya yang menguat 3,19% lalu juga Adik Karya menguat 2,76%. Nampaknya cukup semeringah begitu ya andai kita analisis lagi ternyata ada sentimen positif di sana terkait bagaimana rencana kerja mereka. Bahkan juga dikaitkan dengan pembangunan atau proyek mereka di IKN lalu juga sejumlah proyek yang mana ini juga membuat kinerja keuangan mereka terbantu. Apalagi kalau kita amati dari statement Presiden Jokowi begitu yang sangat fokus sekali terhadap PSN atau proyek strategis nasional. Hal-hal seperti inilah yang mana juga membuat hawa-hawa positif begitu ya di emiten karya yang mana walau tidak dipungkiri juga hingga hari ini cukup dalam untuk hutangnya atau BUMN Karya hutangnya sedilai 46,21 triliun rupiah. Tapi lagi-lagi Presiden Jokowi menekankan dengan menggunungnya hutang dari BUMN Karya setidaknya juga tidak bisa juga mencampur adukan begitu ya terkait hutang dan juga proyek strategis nasional yang memang harus diselesaikan tepat waktu Maria. Oke ini dilematis juga ya dengan posisi dari emiten konstruksi ya cukup menarik bisa diperhatikan untuk emiten konstruksi ya selain itu juga ada dari komoditi kayaknya yang juga menarik ya Bram ya ini apa nih yang bisa diperhatikan? Karena kan memang komoditas jadi lagi topik utama kita ya dimana kita bahas soal komoditas dan ini sangat menarik dan tampaknya ini juga menarik apalagi terkait nikel hilirisasi ini apa nih Bram? Nah terkait nikel dan juga hilirisasi ini juga tentunya menjadi kabar yang baik begitu ya bahkan juga kalau kita perhatikan tadi Pak Lhut berkunjung ke AMF justru AMF berkata ini merugikan negara kita. Nah ini sebetulnya bagaimana pertimbangan dan juga perhitungannya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari statement Presiden kita Presiden Jokowi yang mana ternyata hilirisasi nikel ini cukup menguntungkan bagi kita. Karena andai kalau kita amati Maria untuk ekspornya saja dibandingkan begitu ya dengan dulu kita mengekspor terkait biji nikel mentah saat ini kita mengekspor bagaimana terkait hasil dari hilirisasi nikel jumlahnya juga cukup besar. Karena memang dari bahan mentahnya saja kita hanya mendapat 17 triliun rupiah tapi andai sudah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi ini ternyata jumlahnya cukup besar berkali-kali lipat 510 triliun rupiah. Nah ini dari angkanya saja sudah jauh berbeda ya ini juga tapi perlu hitung-hitungan matang lagi apakah memang benar yang dikatakan AMF ternyata memang hilirisasi ini justru merugikan bagi Indonesia dan juga menguntungkan bagi negara lain. Tapi tentunya perlu pendalaman dan juga perlu kajian yang matang terkait hitung-hitungan yang matang dari hilirisasi nikel. Tapi andai kita amati juga tentunya dengan adanya positif begitu ya atau prospek yang cukup positif bagi amitnya nikel seharusnya juga secara jangka panjang ini cukup baik Maria. Karena kalau misalnya Maria melihat begitu di jalan raya sudah banyak juga nih masyarakat kita yang menggunakan mobil listrik, motor listrik. Ini juga menandakan sebetulnya Indonesia sudah pelan-pelan berubah menjadi negara yang mana juga nantinya membutuhkan baterai yang notabene-nya memang bahan dasarnya adalah nikel. Kita nantikan bersama apakah dengan hal-hal seperti itu Indonesia juga nantinya juga akan menjadi negara maju. Seperti yang dikatakan Presiden Jokowi di tahun 2045 nanti atau justru masih banyak tantangan dan sejumlah challenge yang mana memang harus dilalui bagi pemerintah kita. Tapi andai kita bicara terkait penerimaan pajak dengan adanya hilirisasi nikel ini tentunya akan menambah pajak kita. Penerimaan pajak kita karena tentunya ini dengan jumlah yang cukup besar begitu ya apabila dibandingkan dengan kita menjual barang mentah keluar atau raw materialsnya saja ke luar negeri dengan angka yang tadi saya sebutkan di 17 riliun rupiah saja Maria. Setuju ya memang harusnya sekarang saatnya kita sudah tidak lagi memanjakan negara lain dengan barang mentah yang kita jual ya tapi kita mempush kemampuan dari kita untuk menjadikan barang mentah, barang setengah jati atau barang jadi untuk dijual dengan nilai tambah atau added value yang tinggi. Tapi menarik dari dua sektor ini untuk diperhatikan apalagi bram sounding soal motor listrik, mobil listrik ada event Gias juga 2023 yang tampaknya ini juga akan mengkerek sektor otomotif ya. Kita tahu bahwa kemarin IKK kita sempat turun walaupun masih di levelan 100 begitu ya karena konsumsinya mungkin agak ditahan nah biasanya gelaran pameran auto show ini biasanya cukup bisa mengerek lagi konsumsi. Dan kita akan lihat seperti apa nanti ya serapan mobil listrik, motor listrik begitu ya yang ditawarkan di sana bisa kembali lagi meningkatkan level of awareness oleh masyarakat dengan kendaraan yang jauh lebih ramah lingkungan gitu kali ya. Betul sekali Maria apalagi pemerintah juga ada subsidi di sana ya terkait kendaraan listrik ini tentunya juga alangkah baiknya masyarakat juga memanfaatkan begitu ya selagi pemerintah memberikan subsidi andai ada dandanya kenapa tidak untuk beralih ke kendaraan listrik Maria. Kita akan lihat nanti seperti apa ya habis rapotnya begitu ya untuk otomotif sektor setelah event ini dan juga bagaimana nanti daya belinya kita akan lihat. Tapi kembali lagi semua rekomendasi dan data-data ini kami berikan kepada Anda tapi disclaimer on tidak ada tendensi atau ajakan untuk membeli salam tertentu ya. Jadi kami kembalikan lagi kepada Anda sebagai pemilik authority untuk portfolio Anda ya jadi tetaplah Anda punya kewenangan sendiri ya.